Intro Kebencian IFC ke Indonesia terbongkar Ausi heran Indonesia gak dapet awards Jawaban kelas Erik Thohir kepada dunia Yap, entah tidak tahu mengapa tim nasi Indonesia harus berurusan dengan yang namanya IFC Karena federasi sepak bola se-Asia itu dianggap tidak adil dengan Indonesia Awalnya nih saat pertandingan tim nasi Indonesia kontra Bahrain Beberapa waktu yang lalu digelapkan oleh wasib bota Ahmed Alkaf Sebuah hal yang menunjukkan bahwa memang benar-benar Indonesia dibuat sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh pelatih bota tersebut Bukan hanya Bahrain Tetapi IFC telah menjadi sasaran utama bagi penduduk Indonesia karena ya memang tidak adil Dan semuanya juga telah tahu Jika kita melihat sebelumnya negara Bahrain yang terkena cyber dari Indonesia Dimana kala itu website mereka diretas Jalanan telah ditutup Dan kota-kota di Bahrain telah menjadi kota bernama IFC Mafia Terbaru saat ini IFC terus menjadi sasaran serangan demi serangan yang bertubi-tubi dan terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap IFC Yang dianggap memang mafia Dimana kita tahu pada penghargaan IFC Annual Award 2024 yang digelar di Korea Negara-negara seperti Laos, Thailand, dan Vietnam mereka mendapatkan gelar penghargaan Namun untuk PSSI dan Indonesia sendiri tidak mendapatkan gelar penghargaan sama sekali Padahal jelas jika kita melihat dan flashback ke belakang Nas Indonesia telah berprogres nyata dengan banyak meraih prestasi di bidang timnas dalam kategori kelompok umur ataupun timnas senior Lantas dengan hal itulah netizen Indonesia ramai-ramai menyerbus tremi yang dilakukan oleh IFC dengan menuliskan IFC Mafia Lantas hal itu menimbulkan kebencian IFC yang terbongkar terhadap Indonesia Yap, sepertinya menarik untuk disimak dan lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Ini dia berita selengkapnya Ya, beberapa waktu yang lalu Konfederasi Sepak Gola Asia atau yang dikenal dengan IFC telah menggelar tema yang bertajuk IFC Annual Award 2024 Dimana ajang tersebut telah dilakukan setiap tahun yang baru-baru ini digelar di Seoul, Korea Selatan Dimana IFC telah memberikan apresiasi kepada insan-insan atau federasi anggota mereka Yang memiliki prestasi gemilang seperti pemain, pelatih, dan lain sebagainya di sepanjang tahun 2024 Dan dihadiri oleh Presiden FIFA yakni Gianni Infantino Dalam pergelaran tersebut tentunya bukanlah acara yang sembarangan Melainkan acara yang bergensi Karena Presiden FIFA ikut dan hadir di dalamnya Sejumlah penghargaan pun telah diterima Uniknya penghargaan tersebut tidak sesuai dengan prestasi yang mereka dapatkan Misalnya nih ya, seperti pemain yang dibilang pemain terbaik Katanya sih yang jatuh ke tangan bintang timnas Qatar Yakni Akram Afif Afif disebut sebagai pemain terbaik yang kita tahu sendiri Mana ada pemain terbaik hanya kita ngul penalti saja Ya, untuk penghargaan kategori selanjutnya Seperti Arab Saudi atau SAF Dan Federasi Sepak Bola Qatar atau KFA Juga mendapat penghargaan dari EFC Menariknya, PSSI sama sekali tidak mendapatkan penghargaan satu pun Begitu juga dengan timnas Indonesia Sementara itu, dua tetangga Indonesia Yakni Laos dan Thailand Justru mendapatkan penghargaan khusus dari EFC Dimana Federasi Sepak Bola Laos atau LFF Mendapatkan penghargaan sebagai salah satu member terbaik EFC tahun ini Sedangkan untuk Thailand atau FAT Mereka juga mendapatkan penghargaan yang serupa Yakni masuk ke Member Association of Year Tak ingin ketinggalan, negara Nguyen Vietnam atau VFF Malah mendapatkan penghargaan di bidang pembinaan akar rumput dari EFC Sayangnya, dari sekian banyak nominasi yang ada Tidak satupun penghargaan ditujukan kepada PSSI ataupun Indonesia Ya, meskipun dalam hal ini tidak terlalu bermasalah kepada Indonesia Karena sebuah penghargaan yang tidak betul-betul amat sih Apalagi dari EFC Hanya saja tim nasi Indonesia membutuhkan keadilan itu saja sudah cukup Gitu kan? Hanya saja sikap EFC terhadap Indonesia sungguh berlebihan Tercatat mereka ternyata dengan sengaja tidak mengundang Indonesia Atau mengundang wakil dari Indonesia ke acara tersebut Padahal jika kita melihat negara-negara lain Mereka mengirimkan wakil negara mereka seperti Vietnam, Malaysia, hingga Thailand Dan semua negara di ASEAN ikut hadir dalam acara tersebut Sebuah kejanggalan yang lagi-lagi dibuat dan benar-benar disengaja oleh EFC Yang lantas menimbulkan kemarahan untuk sepak bola Indonesia Kayak sepak bola banner 90 plus 6 sama dengan 99 Sebenarnya kalau ada keregasi itu pun akan saya tegur Masa salah itu? Ya, dari sekian penghargaan yang telah diberikan oleh EFC Untuk wakil-wakil negara di Asia yang telah berprestasi Kini muncul pertanyaan Mengapa tim nasi Indonesia tidak mendapatkan penghargaan? Apakah kategori tentang Indonesia tidak ada? Atau ini akal-akalan tingkah laku EFC yang sakit hati terhadap Indonesia? Karena kita tahu sendiri dalam beberapa pekan terakhir EFC selalu diteror mati-matian oleh Ultras Garuda dengan sebutan EFC Mafia Dan hal itu terus melekat kala EFC melakukan live streaming di EFC Annual Award Dimana pada saat itu juga para fan tim nasi Indonesia gotong royong menyerbu live streaming tersebut Terdapat juga informasi bahwa live streaming itu sempat downserver karena adanya serangan cyber dari Indonesia Jelas dari EFC yang tidak suka dengan tim nasi Indonesia Masyarakat Indonesia yang menonton live streaming tersebut membanjiri komentar EFC dengan sebutan seperti biasa Yakni EFC Mafia Lantas dari hal tersebut membuat negara tetangga yakni Australia heran Bagaimana tim nasi Indonesia tidak mendapatkan award satu pun Karena jika kita bandingkan dengan tiga negara ASEAN tadi Tim nasi Indonesia juga sangat pantas mendapatkan hal tersebut Alasannya adalah karena tim nasi Indonesia adalah tim yang berprogres dengan pesat Mulai dari tim nasi di kelompok umur maupun tim nasi senior Lantas hal inilah yang membuat Australia heran Karena mereka tahu bagaimana Indonesia menjelma menjadi rival Dan sangat sulit menghadapi Indonesia di lapangan Dan hal itu menjadikan tim nasi Indonesia disorot di media-media internasional Karena juga kita tahu sendiri nih Ketiga tim nasi Indonesia kita lolos lho ke piala Asia Tim nasi U17, tim nasi U20, bahkan tim nasi senior yang secara otomatis telah lolos piala Asia Namun jika kita melihat perbandingan yang dimiliki oleh Vietnam ataupun Laos Tim nasi mereka tak lolos ke piala Asia Namun mereka mendapatkan gelar dari IFC Kan lu lucu? Tapi itu terserah mereka sih Penting gak penting? Yang kami butuhkan hanyalah keadilan Kan gitu? Yap, seperti yang kita bicarakan tadi Indonesia hanya membutuhkan keadilan saja Seperti apa yang diungkapkan oleh ketua umum Pak Erik Jika Indonesia tak muluk-muluk hanya butuh keadilan Karena kita tahu sendiri Sejatinya nanti masuk Indonesia maupun meraih hasil 3 poin penuh dari tim nasi Bahrain Namun mereka melakukan segala cara dengan melancarkan taktik non-teknis Yang licik terhadap Indonesia dengan mengulur-ngulur waktu yang dilakukan oleh wasit botak angkaf Yang jelas-jelas membuat sakit hati masyarakat Indonesia Serta permintaan protes yang tak digugris langsung oleh IFC Sementara Bahrain yang meminta laga venue pertandingan yang akan digelar di tempat yang netral Bergegas disigap langsung oleh IFC Dari segi hal tersebut kita sudah paham bagaimana liciknya IFC yang tak ingin Indonesia berkembang Ya pokoknya IFC ini ingin kontras lah dengan Indonesia Itulah mengapa pada penghargaan IFC, Enul, World, PSSI maupun Indonesia sendiri Tidak mendapatkan satu pun gelar penghargaan Sehingga Australia heran dengan sikap IFC yang makin menyeleneh ke Indonesia Ya itu sih terserah lu deh pak Kami hanya yakin kalau kami akan berkembang dan membuktikan bagaimana Indonesia adalah bangsa yang besar Dan mampu membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa Dunia pun melihat siapa yang salah dan siapa yang benar Kan gitu? Oke?